Imam Tanpa Bayangan Jilid 36 Jago Pedang Berdarah Dingin Pek Inhui Mendengus Huh! Sekalipun alat jebakan atau goheng suatu alat jebakan yang luar biasa dan memiliki perubahan yang amat banyak, namun tidak lebih ke semuanya itu adalah benda mati, benda semacam itu tak mungkin bisa menangkan perubahan akal manusia, lagi pula di tengah kesempurnaan pasti terdapat pula keteledoran Apakah kau berani jamin bahwa persiapanmu itu pasti tiada keteledoran? Pemilik benteng Kiampeo berdiri tertegun, ia tak menyangka kalau Jago Pedang Berdarah Dingin dengan usianya yang masih muda, ternyata memiliki pengetahuan yang sangat luas dan jauh melebih pandangan orang lain, hatinya tercekat dan tanpa sadar muncullah suatu perasaan takut serta bergidik dalam hati kecilnya Ia merasa seolah-olah segala tindakan serta perbuatannya cukup untuk melenyapkan rencana yang telah disusun secara matang itu, maka dalam hati kecilnya segera timbul keragu-raguan, ia curiga dan merasa goyah pendiriannya, mungkinkah alat rahasia yang dimilikinya itu mampu untuk membelenggu musuh-musuhnya? Hei orang muda ujar kemudian sambil tertawa seram, perkataanmu memang tepat sekali, aku tidak membantah bahwa pendapat yang kau miliki jauh lebih hebat dan lebih sempurna daripada pendapat kebanyakan orang Tetapi sejak aku mendirikan benteng ini hingga sekarang belum pernah terjadi peristiwa semacam ini, aku berharap kau bisa menumbangkan sejarah baru, agar aku kehilangan kepercayaanku terhadap segala macam permainan ini Hingga timbul ide lain untuk menyusun rencana baru, tetapi kau harus tahu anak muda, pekerjaan itu bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang, aku percaya kau masih belum memiliki kemampuan untuk berbuat demikian Lihat saja nanti bagaimana akhirnya, sahut pek in hoi dengan nada congkak, siapa yang akhirnya berhasil menangkan pertarungan ini nanti toh akan ketahuan, waktu itu kau baru akan tahu bahwa jago lihai yang lebih lihai daripada dirimu masih banyak sekali dalam dunia persilatan Haaah, 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 sungguh menarik, sungguh menarik, seru pemilik benteng kiampeo sambil tertawa terbahak-bahak, aku akan menantikan dirimu semoga tindak tandukmu jauh lebih keras dan tajam daripada selembar mulutmu itu Jangan sampai apa yang kau ucapkan hanya kentut busuk yang berhembus lewat, cuma baunya saja yang menusuk hidung namun sama sekali tak ada wujudnya, bila sampai demikian keadaannya bukankah keadaan jadi mengenaskan sekali Pek in hoi sama sekali tidak ambil peduli terhadap ucapan seng pemilik benteng kiampeo yang sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain ini Ketika dilihatnya jago lihai yang liciknya melebih rasit tua ini menyindir dirinya terus-menerus, wajahnya seketika berubah jadi dingin menyeramkan, sambil tertawa dingin serunya Huuuh! Keadaanmu itu persis bagaikan orang buta merabai tulang, dan rabaanmu tepat sekali Toa Poocu! Kecuali segala permainan tetek bengek yang sudah bau basi ini apakah kau masih mempunyai permainan lain yang jauh lebih segar? Kalau ada tak ada halangannya bila kau perlihatkan semua sehingga kami dapat membuka sepasang metu kami yang buta HMM! Apa yang kau ributkan? Sekarang kau sedang berada dalam perjalanan menuju ke alam baka, kau akan merasakan kesemuanya itu satu persatu, pokoknya kau tak usah khawatir, aku tak akan membiarkan dirimu melakukan perjalanan yang sia-sia Aku tak akan membiarkan kau merasa kecewa karena belum sempat menyaksikan raut wajah benteng kiampeo yang serba rahasia dan penuh diliputi kemisteriusan ini Pada saat itulah Lu Kiat Maju satu langkah ke depan ujarnya, Poocu, apakah tujuan dari kedatangan kami? Aku rasa kau pasti Sudah tahu, saudaraku dengan susah payah melakukan perjalanan sejauh beribu-ibu untuk datang kemari, maksud serta harapannya bukan lain adalah untuk berjumpa dengan ibunya Aku rasa sebagai seorang putra sudah sewajarnya kalau ia menyayangi ibu kandungnya sendiri, aku rasa Poocu pasti tak akan menyianyikan perjalanannya yang jauh dan susah payah itu bukan? Asal saudaraku ini dapat berjumpa muka dengan ibunya, maka kendati kau akan menyelesaikan pertikaian di antara kami dengan care apapun jua pasti akan kami iringi HMM! Sayang seribu kali sayang aku tidak mempunyai hati begitu welas asih seperti hati Seng Buddha Kenapa? Tanya Lu Kiat dengan hati mendongkol Bagaimanapun juga kau toh tidak sepantasnya kalau sama sekali tidak memberi muka kepada kami Hingga detik itu jago pedang berdarah dingin Perkin Hui tak berani banyak berkutik, bukan lain karena disebabkan ia belum sempat bertemu muka dengan ibunya Ia tak ingin bentrok lebih dulu dengan orang-orang dari Benteng Kiempeo karena ia memahami benar-benar situasi yang terbentang di hadapannya Asal ia tak sanggup mempertahankan diri maka sepanjang masa ia akan kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan ibunya Selama hidup dalam benaknya tak akan terlintas bayangan wajah dari ibunya lagi Setelah pemilik dari Benteng Kiempeo mengusik serta menyindir dirinya terus-menerus perasaan pemuda itu bagaikan kayu kering yang terjilat oleh kobaran api Ia tak sanggup menguasai napsu Membunuh yang berkobar dalam dadanya, senyuman yang menggidikan hati mulai tersungging di ujung bibirnya Kau hendak paksa aku untuk turun tangan bentaknya dengan penuh kegusaran Pemilik Benteng Kiempeo agak tertegun, rupanya ia dibikin tercengang oleh sikap Pek Inhoi yang mengerikan itu Sejak ia jadi pemilik Benteng seingatnya belum pernah ada orang yang berani menantangnya untuk berdual Tetapi sikap Jumawa yang diperlihatkan lawannya membuat ia tak sanggup mempertahankan diri lagi Bagian 36 HUUH Kau anggap dengan kedudukanmu itu sudah pantas untuk bertempur melawan diriku Teriak pemilik Benteng Kiempeo dengan penuh kegusaran Pek Inhoi pentang matamu lebar-lebar dan periksa dulu sekarang kau berada di mana Pantaskah kau unjukkan sikap kejumawaanmu di tempat seperti ini HMM dengan kepandaian silat yang kau miliki itu Untuk menghadapi budak-budakku kelas 3 masih belum mampu Aku harap kau jangan memaksa diriku untuk membunuh kau terlebih dahulu Ia berhenti sebentar kemudian dengan suara dingin ujarnya kembali Apakah kedudukan ibumu di dalam benteng ini pun belum sempat kau ketahui dengan jelas Kau sudah begitu berani bersikap kurang ajar dan tak tahu sopan kepada diriku Hal ini menunjukkan bahwa kau sebetulnya sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap ibumu Kedudukan ibuku seru Pek Inhoi dengan wajah tertegun Ehm, selama beberapa tahun terakhir kau dapat Mempertahankan hidup boleh dibilang kesemuanya itu adalah berkat jasa-jasa dari ibumu Andai kata kau tidak memandang di atas Wajahnya, HMMM aku yakin sedari dulu kau sudah menggeletak mati jadi mayat Makin mendengar perkataan lawannya Pek Inhoi merasa semakin kebingungan Ia hampir saja tak mampu mengartikan kata-kata yang diucapkan oleh pemilik benteng KMPO ini Tetapi secara lapat-lapat ia berhasil memahami satu persoalan Yakni pernah ada orang yang hendak membinasakan dirinya Tetapi ibu kandungnya keburu mendapat kabar berita ini terlebih dulu Sehingga ia mohon bantuan orang lain untuk mencegah pembunuhan itu tidak sampai terjadi Aku, aku tidak memahami apa yang sedang kau maksudkan Serunya dengan suara gemetar HMMM Tentu saja kau tak akan mengerti Sahuk pemilik benteng KMPO dengan suara dingin Dengarkan dulu perkataanku hingga selesai Maka segera akan kau pahami maksud yang sebenarnya Pek Inhoi Kau cuma tahu bahwa kau ingin bertemu dengan ibumu Tahukah kau bahwa dia tidak menginginkan perjumpaan ini? Pertemuan antara ibu dan anak sudah sewajarnya terjadi Aku percaya di kolong langit tak ada seorang ibu yang tak menyayangi putranya sendiri Bentak Pek Inhoi dengan suara keras Tentu saja kecuali kalau dia bukan seorang perempuan Dan ia sudah kehilangan cinta kasihnya sebagai seorang ibu Ucapanmu tepat sekali Ibumu adalah termasuk perempuan semacam itu Kata pemilik benteng KMPO sambil tertawa seram Tergetar keras hati Pek Inhoi setelah mendengar ucapan itu Suatu perasaan sakit hati dan siksaan batin yang amat sangat membuat pemuda itu hampir saja muntahkan darah segar Titik air mata mengembang di ujung kelopak matanya Ia menggeleng dan berseru Aku tidak percaya Aku tak akan mempercayai perkataanmu itu Kau tak usah ngacobe lo Sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat Dengan suara keras bentaknya Kau mengurung ibuku di mana? Sikap pemilik benteng KMPO aneh sekali Seakan-akan ia sudah tak kenal apa artinya peri kemanusiaan lagi Jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi semakin tersiksa batinnya oleh ucapannya Ia merasa semakin bangga Senyuman yang menyeramkan dan memuakan tersungging di bibirnya Ia menungak dan tertawa seram Kau anggap ibumu menderita siksaan batin yang hebat selama berada di dalam benteng KMPO? Terus terangku beritahukan kepadamu Dugaanmu itu keliru besar Bukan saja ia tak kenal apa artinya kepedihan Bahkan selama ini dia merasakan apa artinya kebahagiaan hidup sebagai seorang manusia Dimanapun ia berada Kedatangannya selalu disambut dengan sikap hormat dan sopan Setiap orang menghormati dirinya sebagai nyonya besar Pek Inhoi berusaha keras menenangkan hatinya yang bergolak keras Dengan suara gemetar ujarnya Bila kau benar-benar melayani serta menghormati ibuku dengan care yang baik Suatu saat aku orang sipek pasti akan membalas budi kebaikanmu itu Tapi aku harap apa yang kau ucapkan merupakan suatu kenyataan Janganlah sengaja kau ucapkan untuk mencari muka di hadapanku Aku harap apa yang kau katakan bukanlah suatu kata-kata bohong yang sengaja kau ucapkan untuk membohongi aku Kau anggap aku adalah seorang manusia macam apa Buat apa sih aku mesti membohongi anak kecil macam kau Tetapi ada satu hal kau mesti ingat Ibumu berbuat demikian kesemuanya adalah atas dasar kerelaan Aku sama sekali tiada maksud untuk memaksa dirinya berbuat demikian Sebenarnya kenapa dengan ibuku itu tanya Pek Inhoi dengan nada tercengang Ia sudah kawin lagi dengan diriku dan sekarang jadi nyonya benteng Yang kiam peo jawab pemilik benteng itu dengan suara bangga Bagaikan disambar guntur di siang hari bolong Jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi merasa telinganya berdengung keras Sekujur tubuhnya gemetar keras dan ia mulai ragu-ragu benarkah Peristiwa itu merupakan suatu kenyataan Perasaan sakit hati membuat hawa darah yang bergolak dalam dadanya menyusup naik ke atas Tak ampun lagi ia muntah darah segar Sungguhkah ucapanmu itu Bisiknya dengan suara gemetar Sebelum mendapat berita mengenai ibunya Ia pernah membayangkan ibunya itu sebagai seorang perempuan yang salah dan amat mencintai dirinya Bayangannya ketika itu indah sekali Tetapi sekarang bayangan tersebut telah hancur berantakan Semua harapannya ikut musnah bersama dengan indahnya lamunan yang pernah terwujud dalam benaknya Mimpi pun ia tak pernah menyangka kalau ibunya adalah seorang perempuan yang tak tahan diuji Perempuan berhati lemah yang ternyata sudah kawin lagi dengan orang lain Kalau kawin dengan orang lain mungkin keadaan masih agak mendingan Ternyata ia sudah kawin dengan musuh besar ayahnya Ia merasa gusar dan kecewa atas kenyataan tersebut Diam-diam ia merasa sedih bagi kematian ayahnya Lukyat sendiri diam-diam ikut merasa pedih hatinya setelah mendengar perkataan itu Ketika menyaksikan jago pedang berdarah dingin muntah darah segar Serta wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa hatinya jadi terkesiap Segera tegurnya Adiku, kenapa kau? Aku sangat baik, jawab Pak Inhui sambil tertawa sedih To aku, kau tak usah bersedih hati karena aku Dalam menghadapi persoalan apapun pandanganmu harus terbuka dan memandang ke arah depan yang luas Janganlah karena Satu persoalan membuat badanmu hancur berantakan Seru Lukyat memperingatkan dengan hati gelisah Terima kasih atas nasihatmu itu, to aku Aku bisa merawat diriku baik-baik, kata Pak Inhui dengan suara penuh penderitaan Tetesan air matu mengembang pada kelopak matanya yang hitam dan jeli itu Kendatipun ia sudah berusaha keras untuk menahan air matanya sehingga tidak sampai menepes keluar Tetapi rasa sedih yang sukar dikendalikan itu membuat air matanya tanpa bisa dicegah lagi mengucur keluar dengan derasnya Menyaksikan pemuda lawannya tersiksa, pemilik benteng Kiampeo merasa semakin bangga Serunya Hei orang muda, sekarang kau tentu sudah paham bukan? Sorot metu berapi api yang amat mengerikan memancar keluar dari balik mata Pak Inhui Dengan penuh kegusaran ia membentak keras Enyah kau dari sini, hati-hatilah kamu, aku akan membunuh dirimu Perkataan semacam itu tidak pantas diucapkan olehmu Semestinya akulah yang berkata demikian kepadamu Ejek pemilik benteng Kiampeo dengan suara yang dingin Pak Inhui meraung semakin gusar Kau adalah manusia yang paling ku benci selama hidupku Aku harap kau tahu diri dan segerainya dari tempat ini Bila mana kita sampai bentrok muka maka sulit bagimu untuk lolos dari cengkeramanku Pemilik benteng Kiampeo segera angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 apakah disebabkan karena ibumu kawin lagi dengan aku Maka kau hendak membinasakan diriku? Sedikit pun tidak salah, jawab Pak Inhui dengan suara ketus Aku merasa sedih dan pedih karena dia telah memilih manusia macamkah sebagai suaminya Dan aku pun merasa kecewa karena nasibnya yang begitu jelek Kau bukanlah seorang pria yang dapat bertanggung jawab, sahabat Kau mengawini dirinya karena bukan muncul dari hati yang tulus bukan? Kau kawini dirinya bukan dikarenakan rasa cinta bukan? Kau cuma menebak benar separuhnya saja Kata pemilik benteng Kiampeo sambil gelengkan kepalanya berulang kali Aku memang benar-benar mencintai ibumu Tetapi aku jauh lebih benci kepada ayahmu Hubungan yang demikian anehnya ini mungkin bisa kau pahami Disinilah dialetaknya alasan kenapa aku harus berbuat demikian Jadi kau berbuat demikian karena hendak membalas dendam terhadap ayahku Seru Pek Inhui setengah menjerit Boleh dibilang begitulah Dengan penuh kemarahan Pek Inhui menudin ke arah pemilik benteng Kiampeo Kemudian teriaknya setengah menjerit Sekarang aku baru tahu bahwa kau adalah manusia yang paling jahat Manusia yang berhati binatang Aku benci kepadamu Aku dendam kepadamu dan ingin sekali membinasakan dirimu Karena kau adalah seorang manusia rendah yang tak tahu malu Air muka pemilik benteng Kiampeo berubah hebat Napsu membunuh terlintas di atas wajahnya Dengan muka menyeringai mengerikan ia berseru dingin Kenapa kau sampai sekarang kau belum juga turun tangan? Jago pedang berdarah dingin Pek Inhui perlahan-lahan menggerakkan tangan kanannya Meraba gagang pedang penghancur Seng Surya yang tersoran pada pinggangnya Tetapi ia tidak langsung meloloskan senjata tersebut Melainkan melotot ke arah pemilik benteng Kiampeo Dengan pandangan penuh kegusaran Pandangan itu penuh mengandung rasa permusuhan Sedikit pun tiada hawa persahabatan yang melintasi wajahnya Tetapi lama sekali kedua belah pihak tetap saling berpandangan Tanpa seorang pun yang mulai melancarkan serangan Perlahan-lahan Pek Inhui turunkan kembali telapaknya dan menghela nafas sedih Menyaksikan tingkah laku pemuda itu Pemilik benteng Kiampeo jadi tertegun Segera tegurnya Kenapa? Kenapa kau tidak jadi turun tangan? Apakah kau tidak berani? Kau jangan keliru melihat orang Jawab Pek Inhui dengan rasa penuh kebencian Sekarang aku belum ingin membinasakan dirimu Menanti saatnya telah tiba tanpa kau suruh Aku bisa turun tangan sendiri untuk membinasakan dirimu Untuk sementara waktu aku akan biarkan kau hidup beberapa hari lagi di kolong langit Kenapa? Apakah kau anggap aku sedang membutuhkan belas kasihanmu Teriak pemilik benteng Kiampeo dengan penuh kegusaran Dalam pada itu Pek Inhui telah berusaha mengendalikan perasaan yang bergolak dalam dadanya Pelebagi ingatan berkelebat dalam benaknya Ia tidak percaya bahwa apa yang terjadi merupakan kenyataan Dengan suara dingin ujarnya Memandang di atas wajahnya Untuk sementara waktu ku lepaskan dirimu Siapa yang kau maksudkan dengan dia Tanya pemilik benteng Kiampeo setelah tertegun sejenak Nyonyamu tentu saja jawab Pek Inhui sambil tertawa dingin Ketika ia mengucapkan kata-kata tersebut Hatinya terasa sakit bagaikan ada dua bilah pedang tajam yang menusuk lubuk hatinya Lama sekali pemilik benteng Kiampeo berdiri tertegun Kemudian ujarnya Kau maksudkan ibumu yang maha agung dan maha tercinta itu Perkataan itu boleh kau buang dari sebutan tersebut Tukasi Anak muda itu sambil menyeka darah yang menodai ujung bibirnya Masakah sudah tak sudi mengenal ibumu lagi Bentak pemilik benteng Kiampeo dengan penuh kegusaran Terhadap ibu semacam ini ada atau tidak bagiku sama saja Jawab Pek Inhui dengan air matu bercucuran Tanpa dirinya aku toh tetap tumbuh jadi dewasa Lagipula aku bukan dilahirkan olehnya Dalam sebutan saja dia adalah ibuku Tetapi perasaan cinta kasih di antara kami sama sekali tidak ada Ia tak pernah merawat ataupun mendidik aku walau hanya satu hari pun Pek Inhui menghela nafas panjang Air matu jatuh berlinang semakin deras Kejadian ini memang menyedihkan sekali hatinya Ujarnya dengan suara yang memedihkan hati Sebelum aku tiba di sini Dalam bayanganku terlintas ingatan bahwa ibuku tidak jauh berbeda dengan ibu orang lain Seorang perempuan agung yang dapat menjaga martabatnya sebagai seorang wanita Tetapi setelah aku berjumpa dengan dirimu Aku baru tahu bahwa kedatanganku ke tempat ini sebenarnya adalah keliru besar Aku tak menyangka kalau ia sudah jadi nyonya Pocu Ia sudah melupakan diriku yang menjadi putranya Hal yang paling memedihkan hatiku adalah perbuatannya kawin denganmu Kawin dengan seorang Kenapa dengan diriku selap Pocu dari benteng Kiampeo itu sambil tertawa seram Hatimu terlalu kejam dan perasaanmu paling sadis di kolong langit Kau tidak memiliki peri kemanusiaan dan kau tidak kenal budi sebagai seorang manusia Terutama sekali rasa dendamu terhadap ayahku sudah demikian mendalam Bila ia tahu tata kera maka tidak semestinya kalau dia kawin dengan musuh besar suaminya sendiri Agar musuh besarnya dapat mengejek serta mempermalukan putranya Membuat aku sepanjang masa tak sanggup untuk angkat kepala kembali Paling sedikit di dalam hal ini Aku tak dapat mengampuni dirinya He 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 Sungguh tak kusangka kau masih mempunyai sedikit semangat jantan Ejek pemilik benteng Kiampeo sambil tertawa seram Pek Tiang Hang boleh merasa bangga karena dia mempunyai putra macam dirimu Tetapi sayang seribu kali sayang putranya itu terpaksa harus mengorbankan selembar jiwanya Di dalam benteng Kiampeo karena berani menyalahi diriku Pek Inhui merasa amat gusar Ia hendak mengumbar hawa amarahnya Tetapi Lukyat segera maju ke depan Serunya Adik Inhui tunggu sebentar Kepada pemilik benteng Kiampeo serunya kemudian Pocu, bolahkah aku ajukan beberapa persoalan kepadamu Selama pertanyaanmu itu berada dalam lingkungan yang memungkinkan Aku dapat memberikan jawaban atas pertanyaanmu itu Baik, seru Lukyat sambil tertawa dingin Setelah kutinjau semua gerak-gerik yang kau perlihatkan tadi Aku dapat menilai bahwa kau adalah seorang pria yang pandai sekali menggunakan otak serta kecerdikanmu Aku ingin tanya padamu Benarkah ibu dari adik Inhui dengan sungguh hati dan kerelaan dirinya suka menikah dengan dirimu? Kenapa? Apakah kau tidak percaya seru pemilik benteng Kiampeo dengan wajah berubah hebat? Paling sedikit aku punya kecurigaan yang mengarah pada suatu perkawinan yang dipaksakan Aku percaya seorang perempuan tak akan suka dengan seorang suami yang pandai mempergunakan akal licinnya untuk menipu serta menjebak orang Mendampingi hari mau sama artinya dengan mendampingi suatu kematian Setiap saat kemungkinan besar dirinya bakal dipermainkan oleh suaminya Andai kata kau adalah seorang perempuan Bisakah kau mencintai seorang pria macam ini? Cis! Sebenarnya apa maksudmu berkata demikian? Gampang sekali, jawab Lukiat sambil tertawa dingin Bila ia benar-benar sampai menikah dengan dirimu Maka kau pasti telah menggunakan suatu permainan setan untuk memaksa atau menipu dirinya Aku orang silu yakin bahwa keinginannya itu pasti bukan muncul dari kerelaan hatinya HMM pemilik benteng Kiampeo mendengus gusar, bajingan cilik Sudah terlalu banyak yang ku dengar Bila aku tidak memandang usiamu yang masih muda dan tak tahu urusan mungkin selembar jiwamu telah ku cabut sejak semula Kini kalian berdua telah memasuki pintu neraka Tidak mungkin lagi kalian tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup Sekarang aku tak mau ribut-ribut dahulu dengan kalian berdua Tiga hari kemudian aku baru akan membereskan kamu berdua Dengan bangga ia tertawa keras Lalu ujarnya lagi Hilangkan ingatan untuk melarikan diri dari tempat ini Setiap saat pasti ada orang yang membuntuti gerak-gerak kalian Dan aku harap di dalam waktu tiga hari ini kalian dapat mempergunakan baik-baik sisa hidupmu untuk bermain hingga puas di dalam benteng ini Aku akan membinasakan dirimu tiga hari kemudian Seru pek Inhoi dengan suara dingin Mampukah kau berbuat demikian? Lihat saja nanti apakah usiamu cukup panjang atau tidak Dengan penuh rasa bangga ia tertawa terbahak-bahak lalu pula badan dan berlalu dari situ Di tengah udara hanya tertinggal suara gelap tertawanya yang nyaring Benteng kiampeo nampak begitu tenang dan hening Sedikit pun tidak dihiasi napsa membunuh ataupun bawah nyir darah Ketika malam menjelang tiba Lampu lentera bergantungan di setiap sudut tempat membuat seluruh benteng jadi terang-benderang bagaikan di siang hari belaka Meskipun pek Inhoi serta Lukia datang berkunjung ke benteng kiampeo dengan membawa rasa permusuhan Tetapi semua anggota benteng itu tidak seorang pun yang memandang istimewa terhadap mereka berdua Dua orang pemuda itu bebas bergerak kemanapun juga selama mereka tidak berusaha untuk berjalan menuju keluar benteng Kendati demikian setiap gerak-gerik mereka selalu dibayangi dan diawasi oleh seorang secara diam-diam Bintang bertaburan di angkasa dengan perasaan kesal bercampur murung jago pedang berdarah dingin Dan munculkan diri dari ruang tamu dan berjalan-jalan menuju ke tepi sebuah selokan tidak jauh letaknya dari benteng tersebut A.A.I. ia menghembuskan napas panjang Kejadian ini benar Benar berada di luar dugaan Sebenarnya aku hidup dalam kesederhanaan serta ketenangan Tetapi ketika aku berjuang demi masa depanku Ternyata dalam hal asal usulku telah terjadi perubahan yang begitu besarnya Dengan sedih ia geleng kepala, gumamnya kembali Aku ingin sekali melupakan semua persoalan ini Tetapi semakin aku berusaha untuk melupakannya Pikiran tersebut semakin menerobos masuk ke dalam ingatanku Seakan-akan ulat sutra yang yang tiada hentinya menyemburkan liurnya Dengan pandangan termangu-mangu ia menatap gelombang kecil yang muncul di atas permukaan air selokan pikiran melayang Layang melamunkan nasibnya yang begitu jelek Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang Namun jago pedang berdarah dingin tetap tidak berpaling Sorot matanya yang dingin dan hambar mendungat ke angkasa memandang bintang yang bertaburan di udara Suara langkah manusia kian lama kian bertambah dekat dan akhirnya berhenti tepat di belakang tubuhnya Kemudian terdengarlah seseorang berseru dengan suara yang merdu Kuma oh oh kiranya kau berada di sini Dari nada ucapan tersebut Jago pedang berdarah dingin segera mengenalinya sebagai suara dari ciu tiap-tiap putri Kesayangan pemilik benteng kiam P.O Pemuda itu tetap membungkam Ia tidak berpaling pun tidak menunjukkan reaksi apapun kecuali mendengus dingin Tertegun hati cui tiap-tiap menyaksikan sikap lawannya yang dingin dan ketus itu Dengan suara tercengang ia berseru tertahan lalu ujarnya Hei, kenapa sih sikapmu begitu tak bersahabat terhadap diriku? Jago pedang berdarah dingin P.O Tak sanggup mengendalikan perasaan hatinya lagi Tiba-tiba ia angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak Suaranya nyaring dan penuh mengandung sindiran Hal ini membuat cuit tiap-tiap merasa malu dan terhina Sepasang matanya yang besar bulat hampir saja dibasahi oleh air matu yang jatuh bercucuran Hei, apa yang kau tertawakan? Tegurnya dengan suara gemetar Kau mencertawakan aku karena di tengah malam buta datang mencari dirimu Tanda petik Setelah tertawanya Ringpeg Inhui merasakan dadanya jadi lapang dan jauh lebih segar Ia berhenti tertawa dan menjawab Kalian orang-orang dari keluarga Cui memang terlalu gemar mencampuri urusan orang lain Sehingga orang yang sedang tertawa pun pinginnya diurusi Nona besar peraturan dari benteng kalian terlalu banyak Kau tak usah menggunakan sikap semacam itu untuk menghadapi diriku Seru cuit tiap-tiap dengan suara dingin Andai kata aku bukan sedang menjalankan perintah dari ibuku Tidak nanti aku sesinting itu untuk datang menemui dirimu di tengah malam buta Siapakah ibumu? Ada urusan apa datang mencari aku seru petik Inhui dengan nada tertegun Siapakah ibuku? Aku rasa kau tentu lebih paham daripada diriku sendiri Hubungannya dengan diriku tidak jauh berbeda seperti kau dengan dirinya Sekalipun bukan dilahirkan olehnya Tapi dalam sebutan tetap merupakan ibuku Pek Inhui Sekarang kau mengerti bukan? Ia bereskan rambutnya yang terurai ke bawah itu Kemudian ujarnya kembali Sekarang tugasku telah kulakukan dengan baik Mau pergi atau tidak terserah pada keputusanmu sendiri Ada urusan apa ia datang mencari diriku? Tanya Pek Inhui sambil tertawa dingin HMMM Tentang persoalan ini semestinya akulah yang bertanya kepadamu Apapula sebabnya kau datang ke Benteng Kiampeo untuk mencari dirinya? Pek Inhui Aku rasa alasannya tentu saja dan sekarang aku ingin bertanya Sebetulnya kau ingin pergi atau tidak? Aku tidak ingin pergi Jawa Pemuda itu lirih Cui tiap-tiap jadi tertegun Ia tak tahu apa sebabnya pemuda itu bersikeras untuk menampik pertemuannya dengan sang ibu Dengan perasaan tak mengerti ditatapnya wajah pemuda itu lalu bertanya Kenapa? Kenapa kau tak mau berjumpa dengan ibumu? Ibuku adalah seorang perempuan yang suci, seorang wanita Yang lemah lembut, agung dan mengerti akan sifat kewanitaannya Tak mungkin ia kawin dengan seorang manusia tak kabur yang tak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi Aku tak sudi bertemu dengan seorang ibu macam begitu Aku tak sudi bertemu dengan seorang ibu Yang kawin lagi dengan lelaki tak kabur Apa katamu bentak cuy tiap-tiap penuh kegusaran Kau mengatakan ayahku adalah seorang lelaki yang tak kabur Huuh Rupanya perkataanku ini telah melukai hatimu Kalau kau merasa gengsimu tersinggung oleh ucapanku ini Kau tak usah menegur atau menyalahkan diriku Pergilah temui ayahmu dan salahkan sendiri perbuatannya yang tak tahu diri itu Tanda petik Cui tiap-tiap merasa sakit hati dan tak tahan menyaksikan orang lain memandang rendah Serta memandang hina ayahnya yang dihormati Dalam pikirannya ia anggap seng ayah adalah seorang jago sakti yang luar biasa ampuhnya Karena dengan kekuatan seorang diri dia mampu mendirikan suatu usaha yang besar Dapat mendirikan benteng kiampeo yang angker dan disegani orang Karena itu ia tak memperkenankan orang lain menghina atau memperolok-olok ayahnya Mimpi pun gadis itu tidak pernah menyangka Kalau ayahnya telah mengorbankan berpuluh-puluh lembar jiwa Untuk tancapkan kakinya dalam dunia persilatan Untuk berdiri dan muncul sebagai suatu benteng yang disegani setiap orang Ayahnya telah menggunakan kare-kare yang paling rendah dan paling keji untuk mewujudkan cita-citanya itu Banyak kejahatan telah dilakukan ayahnya dalam benteng kiampeo yang misterius dan mengerikan itu Hanya saja gadis itu sama sekali tidak mengetahuinya Pek Inhoi, sebenarnya apa maksudmu? Kenapa kau menuduh ayahku melakukan perbuatan yang tidak senonoh tegur cuy tiap Tiap dengan nada gusar Pek Inhoi tarik napas panjang-panjang dan menjawab Lebih baik tanyakan langsung persoalan ini kepada ayahmu sendiri Dia bakal memberi jawaban yang memuaskan bagimu Kau harus tahu di antara kebaikan kejahatan suatu ketika pasti akan tiba waktunya untuk disebelah Karena perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh ayahmu itulah Dia harus menerima suatu akibat yang menyedihkan, suatu akhir yang mengerikan sekali Airmu kacui tiap-tiap berubah hebat saking gusarnya, ia membentak nyaring Kau tak usah mengajak aku untuk membicarakan persoalan yang sama sekali tak ada gunanya itu kepadaku Selama berada di hadapanku aku larang kau mencaci maki serta menghina ayahku Kalau kau bersikeras untuk mengatakannya juga, maka terpaksa aku akan beradu jiwa dahulu dengan dirimu Dengan penuh kegusaran ia berkata kembali Bagaimana? Kau jadi atau tidak? Ibumu masih menantikan kedatanganmu Perkin huwi menggeleng Kau tak tahu betapa pedih dan menderitanya aku Aku benar-benar tidak ingin bertemu dengan dirinya, nona besar Terima kasih atas kesediaanmu datang mencari aku Tolong sampaikanlah kepadanya lain kali saja aku berkunjung kepadanya Dengan sedih ciu tiap-tiap menghela nafas panjang pula Meskipun dia adalah ibu tiriku, tetapi cinta kasihnya terhadap Aku melebih kasih sayang seorang ibu kandung terhadap anaknya sendiri Ia berkata, tahukah kau, setiap kali ia berbicara dengan aku seringkali ia sebut-sebut tentang dirimu Perkin huwi Peduli tindakannya betul atau salah Kau harus pergi menjumpai dirinya atau paling sedikit Kau harus menghilangkan kekosongan hidup yang telah menyelimuti masa tuanya Kau harus menghilangkan siksaan batin yang selama ini membuat ia menderita Seringkali aku menemukan ia sedang menangis terisak dan bibirnya menyebutkan namamu Perkin huwi merasakan sekujur tubuhnya gemetar keras Suatu perasaan aneh timbul dalam benaknya Seolah-olah ia saksikan di hadapannya muncul seorang perempuan tua yang kusut dan menyedihkan Panggilan yang mesra hampir mendekati jeritan itu membuat perasaan hatinya bertambah iba Tanpa sadar pemuda itu mengucurkan air matanya Dengan sedih ia menunduk ke bawah pikirnya Benarkah ibu sangat mencintai diriku seperti apa yang dikatakan cuy tiap-tiap? Aku toh bukan anak kandungnya kenapa ia bersikap begitu sayang dan mesra terhadap diriku? Pelebagai ingatan aneh berkecambuk dalam benaknya Membuat pemuda itu terpekur dengan wajah mendolong Perasaan hatinya yang bergolak perlahan-lahan jadi tenang kembali Ia tarik napas panjang-panjang Lalu bertanya, ibuku sekarang berada di mana? Sudah tembuskah jalan pikiranmu jengek cuy tiap-tiap sambil tertawa dingin? Pek, in hawi Sebelum kau berjumpa muka dengan ibumu Terlebih dahulu aku hendak memperingatkan dirimu Meskipun ibumu telah bertindak salah Kau sebagai putranya harus bertindak sopan dan tunjukkan kebaktianmu Aku harap kau jangan bertindak gegabah tanpa berpikir panjang Tanda petik Cukup Luka yang menggores dalam hatiku sudah cukup parah Tukas pek in huwi sambil geleng kepala Aku dapat memahami maksud hatimu itu Terima kasih Aku dapat pergi menjumpai dia orang tua dengan sikap yang hormat Mendengar pemuda itu telah berjanji Perasaan hati cuy tiap-tiap pun lambat laun berubah jadi lega Katanya Karena kau bukan seorang perempuan maka kau tak akan memahami perasaan hati dari seorang wanita Aku harap kau bisa menyelami pula perasaan menderita pada tubuh orang lain Janganlah mengungkap-ungkap urusan yang sebenarnya sama sekali tak berguna Ia melirik sekejap ke samping kiri dan kanannya Lalu berseru Mari kita berangkat Kali ini ibu akan bertemu dengan kau tanpa Sepengetahuan ayahku Ia tidak mengharapkan orang lain pun mengetahui akan persoalan ini Ia cuma berharap agar bisa bercakap-cakap dengan dirimu secara baik-baik Nanti sewaktu kita berangkat ke situ Aku harap kau suka bertindak hati-hati Hmm, ibuku bersiap-siap hendak bertemu dengan diriku di mana? Tanda petik Tuh, di dalam ruangan sebelah depan sana Sahut ciu tiap-tiap sambil menuding ke arah depan Ikutilah aku dengan hati-hati Aku Kuatir ayahku mengetahui akan peristiwa ini Maka dalam tindak tandukmu nanti bersikaplah waspada dan hati-hati Perlahan-lahan ia menggerakkan tubuhnya dan bergeser menuju kegelapan yang mencekam di seluruh jagad Pek Enhui mengikuti dari belakangnya Menyaksikan sikap sang gadis diam-diam Ia tertawa dingin, senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya Ketika tiba di depan sebuah bangunan Tiba-tiba ciu tiap-tiap menghentikan gerakan tubuhnya Ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu Lalu bisiknya kepada jago pedang berdarah dingin dengan suara lirih Ibumu berada di dalam bangunan tersebut Sekeliling tempat ini penuh dengan penjagaan yang ketat Tunggulah sebentar di sini Akanku usir dahulu para penjaga itu Kemudian kau baru masuk ke dalam Ia memerintahkan si anak muda itu untuk bersembunyi di belakang sebuah pohon besar Ia sendiri perlahan-lahan bergerak Menuju ke arah pintu depan Belum jauh ia berjalan Dari tempat kegelapan meloncat keluar dua orang pria baju hitam Sambil menghadang jalan pergi gadis itu tegurnya Siapa? Suasana yang gelap gulita membuat pihak lawan tak jelas menyaksikan lawan Begitu teguran itu diutarakan keluar Cui tiap-tiap segera mendengus dingin HMM Elo Oma, masa aku pun tidak kau kenal tegurnya Kedua orang pria itu terkesiap Lalu bongkokkan badan memberi hormat Oh oh kiranya Nona HMM Malam ini akulah yang akan menemani Elo Ohujin Kalian boleh pergi beristirahat Bila poocu telah kembali berilah kabar cepat-cepat kepadaku Baik sahut pria yang ada di sebelah kiri dengan sikap hormat Pesan Nona pasti akan hamba laksanakan sebaik-baiknya Menanti Cui tiap-tiap ulapkan tangannya Kedua orang pria itu dengan ketakutan segera mengundurkan diri dari sana Setelah bayangan punggung kedua lenyap dari pandangan Cui tiap-tiap baru menggapai ke arah Pek Inhui sambil ujarnya Masuklah ke dalam Kedua orang manusia yang memuakan itu sudah kuusir pergi Terima kasih atas bantuanmu Sahut Pek Inhui sambil meloncat keluar dari tempat persembunyiannya Bila kau tidak menunjukkan jalan bagiku Mungkin aku tak akan mendapatkan care untuk tiba di tempat ini Mereka berdua segera melangkah masuk ke dalam pintu Tampak bau bunga harum semerbak tersiar di udara Di tengah kebun bunga yang luas muncullah sebuah bangunan rumah yang megah Cahaya lentera memancar keluar lewat celah-celah pintu dan jendela Masuklah ke dalam bisik Cui tiap-tiap dengan suara lirih Ibumu mungkin sudah lama menantikan kedatanganmu Inilah detik-detik bersejarah yang menandakan pertemuan antara ibu dan anak Aku tidak ingin menyaksikan adegan yang memilukan hati itu Maka maafkanlah aku bila aku tak akan menemani dirimu lebih jauh Dengan perasaan hati bergolak Pek Inhui menghembuskan napas panjang Tiba-tiba ia merasa hatinya jadi tegang daripada sewaktu menghadapi suatu pertarungan Keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Dia naik ke atas tangga batu dan mendorong pintu yang tertutup rapat Keraat Tatkala pintu itu terbuka Dengan perasaan sangsi ia tarik kembali tangannya Ibu Bisiknya dengan suara lirih Orang yang berada di dalam ruangan rupanya tak bisa mengendalikan golakan batinnya Ia menjerit tertahan ketika pintu Terbuka Tampaklah seorang perempuan tua yang rambutnya telah beruban semua dengan air matu Bercucuran berdiri di hadapannya Biji matanya jeli tiada hentinya menatap wajah Pek Inhui Hui, kau, kau adalah Pek Inhui, puteraku, bisik perempuan tua itu dengan suara parau Tidak salah jawab Pek Inhui dengan air matu bercucuran Seorang bocah yang belum pernah melihat raut wajah ibu sendiri Bagaikan terkenal listrik tegangan tinggi Sekujur badan perempuan tua yang sedang berduka itu gemetar keras Ia ulurkan tangannya yang gemetar keras untuk membelai raut wajah si anak Muda itu Kau, kau telah dewasa Bisiknya lirih Aku tak pernah mati kelaparan Tentu saja tubuhku bertambah dewasa Tukas Pek Inhui sambil menyekai air matu yang membasai pipinya Jawaban tersebut sama sekali tidak bersikap persahabatan Dengan pandangan tercengang perempuan tua itu menatap sekejap wajah Pek Inhui Air mukanya yang sudah pucat kini kian bertambah pucat hingga menyerupai mayat Dengan sedih ia menghela nafas panjang Aku tahu, kau tak akan memaafkan diriku Sebelum berjumpa dengan kawaku telah memikirkan persoalan ini Mama tak salahkan dirimu Mama hanya salahkan nasib mama yang jelek Dengan penuh kesedihan ia tutup wajah sendiri dengan tangannya lalu menangis Air matu jatuh bercucuran merembes dari celah-celah jarinya yang telah berteriput Pek Inhui merasa hatinya jadi kecut Dengan hati pedih ia menghela nafas panjang Kepalanya terkulai dan ia ikut menangis Pemandangan yang terbentang ketika itu sangat mengenaskan sekali Meskipun ibu dan anak bisa berjumpa lagi namun perjumpaan itu tidak ditandai oleh kegembiraan atau kebahagiaan Melainkan hanya kepedihan serta kesedihan saja yang ada Lama sekali perempuan tua itu menangis Kemudian sambil menahan isak tangisnya ia bertanya Nak, benarkah kau amat benci terhadap diriku? Pek Inhui menggeleng Koma aku tak akan membenci dirimu Aku hanya membenci terhadap diriku sendiri Aai, aku tahu tindakanku ini keliru besar Bisik perempuan tua itu lagi sambil menghela nafas panjang HMM Tidak sewajarnya kalau kau kawin lagi dengan musuh besar darat ayah AAAI Helaan nafas berat kembali berkumandang memecahkan kesunyian Dengan wajah penuh kesedihan dan penyesalan perempuan tua yang patut dikasihani ini gelengkan kepalanya berulang kali Kau anggap mama adalah perempuan lonte yang tahu malu? Kau anggap mama rela merendahkan derajat untuk tunduk kepada cuite li serunya sambil menahan perihatinya Nak, kau keliru, kau keliru besar Mama masih memiliki gengsi sebagai seorang perempuan Mama masih memiliki martabat hidup sebagai seorang istri yang setia Sekalipun selama hidup aku tak punya suami Aku lebih rela daripada mencintai keparat tua itu Jadi kalau begitu pocu dari benteng kiampeo yang memaksa kau untuk berbuat demikian Seru pekinhoi dengan suara gemetar Dengan penuh kesedihan perempuan tua itu menunduk Tindakan cuitek li amat lihai dan luar biasa sekali Setelah ia menculik aku datang kemari Maka ia sengaja menggunakan keselamatanmu serta keselamatan ayahmu untuk menggertak diriku Membuat batinku tertekan dan setiap hari aku jadi khawatir untuk keselamatan suamiku serta anakku Apa? Ia berani menggunakan kerok yang begitu rendah untuk menghadapi dirimu Teriak pekinhoi dengan penuh kebencian Batinnya terpukul keras Napsu membunuh yang amat tebal seketika melintas di atas raut wajah pemuda itu Wajahnya berubah jadi menyeringai dan tampak mengerikan sekali Ketika perempuan tua itu melihat keadaan putranya Ia terkesiap dengan rasa takut bercampur ngeri segera tegurnya Nak, apa yang hendak kau lakukan? Oh 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 Tidak, jangan, jangan kau lakukan perbuatan itu Jangan kau lakukan pembunuhan itu Seru perempuan tua itu dengan suara gemetar Tertegun hati pekinhoi mendengar perkataan itu Hawa amarah sedang berkobar dalam merongga dadanya Ia tak mampu mengendalikan golakan dalam hatinya lagi Segera tegurnya Kenapa? Apakah hal itu disebabkan cuitekli adalah suamimu? Jelas pemuda ini sudah bikin salah paham oleh perkataan ibunya Ia sangat membenci pemilik benteng Kiampeo yang telah menggunakan kerendah untuk mengancam ibunya Maka dalam pembicaraan pun ia mulai pandang hina orang tua itu Teguran yang ditujukan kepada ibunya pun tanpa tedeng aling-aling Tidak Tidak nak, kau telah salah paham Kau telah salah mengartikan ucapanku itu Seru perempuan tua itu dengan suara terkejut bercampur ketakutan HMMM Apanya yang salah pahami Jack Perkin Hui sambil tertawa dingin Dendam permusuhan antara cuitekli dengan ayah dalam bagaikan samudera Kedua belah pihak tak mungkin bisa hidup berdampingan di kolong langit Ia telah menghina ayah Maka sekalipun kubunuh perbuatanku ini tidaklah kelewat batas Apalagi dia sudah memaksa kawin dengan dirinya Ia berhenti sebentar Kemudian dengan suara gemetar sambungnya lagi Mama, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu Apa yang hendak kau tanyakan? Katakanlah seru perempuan tua itu sambil menangis terseduh-seduh Bagaimana keadaan ayah waktu menemui ajalnya? Perempuan tua itu merasa hatinya sakit bagaikan diiris dengan pisau Penderitaan serta siksaan batin membuat sekujur badannya gemetar keras Air matu jatuh bercucuran dengan derasnya Bibirnya bergerak meluncurkan beberapa patah kata yang serak dan parau Apakah kau belum tahu? Tanda petik Koma kali ini dengan menempuh dan mempertaruhkan jiwa ragaku Aku menerjang masuk ke dalam benteng Kiampeo Tujuannya bukan lain adalah ingin menyelidiki sebab-sebab kematian dari ayah Aku rasa ibu tentu mengetahui akan rahasia ini Aku hendak membunuh semua para bajingan-bajangan terkutuk itu Untuk membalaskan dendam sakit hati dari ayah Tanda petik Hoa pektuo Apa? Dia, napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Dengan penuh kebencian ia berteriak Sejak dahulu aku telah menaruh curiga terhadap orang ini Hanya aku kekurangan bukti Perlahan-lahan ia cabut keluar pedang mestika penghancur seng surya Kemudian mengangkat ke tengah udara Sambil menatap ujung pedang itu dengan sorot mata mengerikan Teriaknya kembali Aku hendak menggunakan pedang ini untuk mencuci bersih Seluruh dendam sakit hati ini Pedang berkelebat lewat Cahaya berkilauan menusuk pandangan mata Di antara menyambar bayangan senjata Kerasat Meja tebal yang berada di ruang tengah terbelah Jadi dua bagian termakan oleh pecahan pedang itu Nak jerit perempuan itu dengan suara gemetar Sepasang mata pertin huwi berubah jadi merah berapi-api Sambil menatap wajah ibunya tajam-tajam ia menegur Siapa lagi yang terlibat dalam rencana pembunuhan ini Ia berhenti sejenak Kemudian desaknya lagi lebih jauh Apakah Cui Tekli adalah otak dari rencana pembunuhan ini Dengan ketakutan perempuan tua itu duduk menjublak Sekujur badannya gemetar keras dan hatinya sakit Bagaikan diiris-iris dengan pisau Air macu jatuh bercucuran membasai pipinya yang telah penuh Berkeriput Ujarnya sambil menghela napas panjang Aku mempertahankan hidupku hingga sekarang Tujuannya bukan lain adalah untuk menyelidiki Siapakah pembunuh sebenarnya dari ayahmu Setelah kulakukan penyelidikan yang teliti dan seksama Dapatku ketahui Hoa Pektuo adalah pembunuh yang terutama Sedangkan Cui Tekli benarkah merupakan otak dari rencana pembunuhan ini Sampai sekarang aku belum berani memastikannya Tetapi aku tahu hubungannya dengan Hoa Pektuo pada akhir-akhir ini Amat rapat dan akrab sekali Di kemudian hari aku pasti akan mencari kesempatan untuk menyelidiki persoalan ini Oh, mungkin kau tak berani membuktikannya sebab kau Takut aku membinasakan dirinya Sehingga membuat kau kehilangan suamimu Tutup mulutmu Bentak perempuan tua itu dengan suaranya ring Air mukanya berubah jadi mengenaskan sekali tanyanya Kau jangan mengira aku sedang memohonkan ampun bagi Cui Tekli Terus terang ku beritahukan kepadamu Selama hidup aku hanya tahu mencintai Pek Tiang Hong Dia adalah orang yang paling ku cintai Aku pun merasa mempunyai tugas serta kewajiban untuk menuntut balas bagi kematiannya Asalkan Cui Tekli terlibat dalam peristiwa berdarah ini Aku akan berusaha mencari akal untuk membinasakan dirinya Nak, aku tak mau tahu bagaimanakah pandanganmu terhadap diriku Yang jelas apa yang barusan ku katakan adalah kata-kata yang muncul dari sanubariku Sedikitpun aku tiada maksud untuk membohongi dirimu Oh, aku tahu aku sudah tahu Terima kasih